Sorotan lainnya, saudara pengguna KRL meletakkan replika atau miniatur Nissan di eskalator stasiun Bekasi karena sudah 100 hari salah satu jalur eskalator mati. Pada Rabu malam, sejumlah pengguna KRL juga memasang karangan bunga bertuliskan turut berdukacita atas wafatnya eskalator stasiun Bekasi. Pengguna KRL mengungkapkan peletakan replika Nissan dan karangan bunga ini menjadi simbol matinya eskalator sebagai fasilitas publik yang telah 100 hari tidak juga diperbaiki. Pengguna KRL berharap eskalator bisa segera dapat digunakan kembali. Karena KAI ini sudah bagus sekali, tinggal kita mendorong terus agar memperbaiki pelayanannya terutama masalah eskalator yang sudah 100 hari mati ini. Kesulitannya apa sih Bang kalau nggak ada eskalator gini bagi pengguna? Oh sulit sekali, tadi saya turun saya membantu membawakan dua koper untuk komuter ya, yang dia bawa barang gitu. Jadi eskalator ini penting, tentu tidak semua orang memiliki fisik yang kuat. Mereka perlu alat bantu untuk memudahkan pergalanan mereka. Hingga Kamis pagi, salah satu eskalator di pintu utara stasiun Bekasi masih belum berfungsi. Namun karangan bunga dan replika makam yang sempat diletakkan di depan eskalator sudah dibersihkan. Para penumpang berharap eskalator yang rusak selama tiga bulan itu segera diperbaiki untuk membantu aktivitas para penumpang. Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga sudah ada di stasiun Bekasi untuk melaporkan perkembangan dari eskalator mati atau eskalator rusak yang ada di stasiun Bekasi. Selamat malam Dian, jadi seperti apa situasi saat ini? Apakah sudah ada pergerakan dari otoritas pengelola stasiun terkait dengan aksi yang kemarin sudah dilakukan warga? Sampai dengan malam hari ini eskalator yang sempat mati, tidak beroperasi sampai dengan saat ini juga masih dalam kondisi yang sama Valen tapi memang situasinya tentu saja sudah berbeda tidak ada lagi terlihat replika nisan maupun juga karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas 100 hari wafatnya eskalator stasiun Bekasi karena tentu saja sudah langsung dibersihkan oleh petugas stasiun pasca aksi protes dilakukan oleh para pengguna. Nah terkait dengan upaya perbaikan oleh pengelola ini juga kalau malam hari ini khususnya kami pantau juga pengerjaan dari maintenance belum dilakukan Nah tapi Dirjen Perkereta Apian sudah mengonfirmasi bahwa perbaikan eskalator mati di stasiun Bekasi ini targetnya akan dirampungkan pada pertengahan Februari mendatang. Nah ada kendala memang kalau disampaikan oleh DJKA yakni terkait dengan pengadaan suku cadang yang dipesan dari luar negeri sehingga diklaim membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah informasinya suku cadang ini baru akan datang atau sampai di Indonesia pada awal Februari 2024 dan sesampainya suku cadang maka akan langsung dilakukan perbaikan dan juga uji coba. Nah ini akan kita kawal bersama Valen apakah betul nanti sesuai target pertengahan Februari eskalator sudah diperbaiki dan juga sudah berfungsi kembali atau tidak. Karena informasinya sebelumnya juga DJKA sempat menjanjikan kepada pengguna pada Oktober 2023 lalu bahwa perbaikan eskalator ini akan dilakukan pada November 2023 tapi seperti yang kita tahu sampai dengan hari ini bahkan lahir gerakan aksi protes atau kritik sosial dari masyarakat terkait dengan tidak berfungsinya salah satu sarana penunjang di stasiun Bekasi ya belum juga diperbaiki sampai dengan saat ini. Karenanya ya kita sama-sama kawal bersama nanti proses perbaikannya seperti apa. Valen. Ya menarik yang Anda sampaikan juga ada kritik sosial dari masyarakat yang bisa dibilang menggelitik begitu ya. Nah dari pengguna atau masyarakat yang biasa menggunakan stasiun Bekasi ini dengan adanya aksi kemarin itu seperti apa responnya Dian? Ya tentu dengan adanya aksi peringatan 100 hari wafatnya eskalator stasiun Bekasi itu adalah wujud atau bentuk kemarahan dan juga kekecewaan pengguna kereta relistrik yang melewati rute stasiun Bekasi. Nah kita akan tampilkan beberapa pernyataan atau testimoni dari pengguna KRL di stasiun Bekasi terkait kekecewaan mereka karena mereka mengalami kerugian terutama dari sisi waktu. Nah berikut ini kami tampilkan wancara kami yang sudah kami rekam sebelumnya. Jadi agak lebih lama sih gitu kan karena kan harus apalagi eskalator kan cuma bisa dua jalur ya jadi harus atrianya juga lebih panjang aja gitu sih Kak. Jadi kadang tuh pernah ketinggalan kereta karena eskalatornya mati. Jadi kan waktu kita kan sampai sana KRLnya udah jalan gitu. Banyak yang dirugiin sih kita sebagai penumpang KRL apalagi fasilitas umum yang ada di stasiun ini. Jadi kita kayak yang pulang kerja capek jadi harus turun tangga segala macem. Ya menurut saya sih banyak yang hal-hal yang dirugikan. Ya Valen rusaknya atau tidak beroperasinya sarana penunjang di stasiun milik PT Kereta Komuter Indonesia tidak hanya terjadi di stasiun Bekasi saja. Karena menurut penuturan beberapa pengguna KRL melalui media sosial X ini menyampaikan bahwa kerusakan sarana penunjang ini juga terjadi di beberapa stasiun milik PT KCI. Nah tapi yang perlu di highlight adalah aksi kritik sosial yang dilakukan oleh para pengguna KRL di stasiun Bekasi ini bisa menjadi pemecut bagi PT KCI maupun juga stakeholders yang lain seperti DJKA dan juga Badan Teknik Perkereta Apian untuk segera melakukan perbaikan sekaligus juga konsisten melakukan perawatan sarana dan juga prasarana penunjang di area stasiun karena ini berkaitan dengan kenyamanan penggunaan fasilitas publik. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari stasiun Bekasi, Jawa Barat Jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga Jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga Jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga